Jadi cara memfilter yang pertama, jadi dari Kominfo sendiri sebenarnya sudah ada program internet sehat dan aman. Jadi program ini secara otomatis akan memblokir konten negatif yang ada di dunia maya. Nah, terus kalau misalnya kita dalam menggunakan dunia maya atau sosial media dan menemukan akun-akun yang punya konten negatif, sebenarnya kita juga bisa melaporkan ke Kominfo, ke website trustpositive.cominfo.go.id. Nah, nanti laporan kita ini akan ditanggapi oleh internet service provider lokalnya dan nanti akan dikaji. Kalau misalnya benar-benar konten negatif, nah nanti akan diblokir. Terus ada cara lain bagaimana cara memfilter, yaitu kita usahakan dalam menggunakan media sosial, kita itu memfollow akun-akun yang memang bermanfaat dan terpercaya. Jangan sampai kita justru memfollow akun-akun HOA. Nah, kalau kita memfollow akun HOA kan berarti yang muncul di brand kita justru postingan HOA. Nah, itu. Terus yang terakhir, kita tetap juga mengecek kebenarannya. Jadi kita harus mengkaji lagi apakah postingan yang di-upload oleh meskipun teman dekat kita sekalipun, itu apakah benar-benar informasinya terpercaya atau justru itu merupakan berita HOA. Nah, itu cara memfilternya. Ya, memfilter teman sendirinya ini agak sedikit bermasalah seperti teman nikah, karena kita kadang-kadang kan teman kita sebenarnya kita kenal baik, orangnya juga kita ketahui karakternya bagus, cuman terkadang tiba-tiba kita dikenalkan, didekatkan dengan pemikiran dia yang wow banget, sehingga kita agak sedikit kaget-kaget gitu untuk melihat konten yang dia share, dan dari situ mungkin agak sedikit bingung mesti ngapain tindakannya. Ya, kalau misalnya mungkin kita punya teman dekat yang memang kontennya sangat berbeda dengan pemikiran kita, mungkin kita bisa nggak nge-follow mereka ya. Mungkin ya, kalau misalnya kita pribadi, it's okay kalau kita nggak nge-follow teman kita ya, kita nge-follow aja. Soalnya kan pasti apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu akan mengaruhi pikiran kita. Jangan sampai justru kita malah stres, malah pikiran kita jadi negatif dengan apa yang kita lihat di sosial media. Takutnya ketularan ya. Saya sih termasuk orang yang berani ngomong sama teman, tapi nggak tahu nih kalau bisa diterapin sama teman-teman atau nggak. Jadi kalau memang ada orang-orang yang tipikalnya bertanya, kenapa kamu unfollow saya? Maka saya harus kasih tahu alasannya, supaya dia kan mengerti sudut pandang orang lain itu nggak semuanya sama dengan dia. Kalau dia bisa mengerti itu, insya Allah sih harusnya pertemanan juga tetap terjalin dan dia juga semakin dewasa ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.